Syederalun wacana pasangan Anies Baswedan dan Andika Perkasa untuk pemilu Presiden 2024 menjuat pasca Andika Lengser dari kursi Panglima TNI. Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika jika hendak bergabung usai purna tugas. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusa Kompratama Ari Junaidi menilai, sulit untuk memasangkan Andika Perkasa menjadi calon wakil Presiden Anies Baswedan pada pemilu 2024. Andika boleh saja digadang-gadang Partai Nasdem untuk menjadi pendamping Anies, namun Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera diduga tak akan rela. Menurut Ari, ganjalan terbesar wacana Anies Andika ialah restu dari Demokrat. Partai Bintang Mercy itu terlihat sangat ingin menyertakan Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono di panggung pemilihan. Tak heran, upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas Partai dan Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Sementara PKS sedianya ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan alias Aher menjadi pendamping Anies. Namun jikapun gagal, Ari memprediksi PKS akan legawa asalkan mendapatkan akomodasi politik berlebih dari Anies Andika dan Nasdem. Sosok Andika juga dinilai ideal sebagai pelengkap kekurangan Anies yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa dari Presiden Joko Widodo yang nasionalis. Nasdem sendiri sudah mengunci kesepakatan koalisi bahwa perihal Cawapres diserahkan ke Anies untuk memilih. Jika koalisi ketiga partai mengutamakan kemenangan seperti rumus ideal yang dikemukakan Nasdem, mau tak mau Demokrat dan PKS harus tunduk. Jika untuk menggunakan kapanenangan, kami bisa melakukan kapanenangan mengatakan kapanenangan yang dikelu. Terima kasih.